disini sudah ceritakan sebuah masalah namun apapun masalahnya minumnya tebotososro gitu ya selalu hadirkan masalah dengan serima jadi semuipus solution biar apa iya betul biar inspirasi gitu kanan ya soalnya kayak gini kita baca permohonan ya dengan harga penjualan sebuah HP sebuah sebuah sorry sorry sebuah saya ngetik siapa ngetik mengakil berarti salah maka gitu ya Oke sebuah dengan harga penjualan sebuah HP sebesar 2.200.000 Andi telah memperoleh untung 10% maka harga pembelian HP Andi adalah blablabla A Rp100.000 B Rp1.000.000 C Rp1.500.000 D Rp1.700.000 E Rp2.000.000 Oke kawan-kawan yang ditanyakan adalah harga beli sementara yang diketahui adalah harga jual nih kita udah tahu bahwa harga beli itu sama dengan 100% di bagi 100% ditambah untung ya untung persentase untung dikalikan harga jual Nah itu mesin ya jadi 100% konten akan 10% ya ditambahin 100-110 Oke langsung aja ya klikkan harga jual harga jualnya berapa 2.200.000 rupiah Akai ini persen-persennya coret-curet gitu ya ini no ini no caret aja cut-curet gitu jadi tinggal ini 22 ini sudah nolnya baru sejarat ya ini no satu caret Oke satu internetnya itu 10 22 kan bisa dibagi 11 tuh ini coret-curet cut-curet dia 22 bagi 112 Akai jadi tinggal 100% di ini kan 310 ya 10 kali dua lo ngomongnya saat berapa 2.000 200.000 rupiah kalian tuh jadi berapa Iya betul 2 juta rupiah berarti milik siapa HB HB alias harga beli Oh jadi ternyata harga belinya adalah 2 juta rupiah kawan-kawan ada adoption ada ternyata jawaban yang terbatas itu yang eh begitu kan kawan ansen hidup-hidup itu jadi selesai mantap kalau mantap next soalnya bercu nah selalu hari pemasalah jangan seduman jadi semuanya perso lusi yang berapa iya betul biar inspirasi gitu kan ya jika harga dua kodi baju adalah sebesar 2.500.000 harga setengah halusin baju adalah blablabla A 750.000 B 1 juta rupiah C D 1 juta rupiah D 1 juta rupiah D 1 juta rupiah C ok kawan-kawan kita tahu bahwa satu kodi 1 kodai itu ya sama dengan 20 buah jadi kalau ada dua kodai berarti dua kali 20 40 buah kan kawan satu kodi itu 20 buah ah gitu kan ya kalau ada dua kodi berarti du 40 buah jika harga dua kodi kodi baju adalah dua juta rupiah Oh harga dua kodi itu 2.500 berarti untuk mencari harga perbuannya ya udah 2.500.000 rupiah dibagi 40 buah coret-coret ketiganya nolnya satu dan ya 25 bagi 4 itu dapet 56 kali mana 6 ya 6 kali 4 24 kurangi 25-24 itu 1 110 aja dulu 100 juga boleh 100 bagi 4 iya betul 25 100 dipakai nih tinggalnya berapa tuh 1212 ternyata 62.500 segitu kan ya jadi kalau setengah lusin setengah setengah lusin itu kan satu lusin kita tahu satu lusin yaitu adalah 12 buah nah jadi kalau setengah lusin itu ada enam buah enam kali harga perbuannya adalah 62.500 kawan-kawan udah kalikan enam kali kaki kan sini aja jadi bawah ya enam kali lima tiga pusat nombor 362 12 tambah 315 menubah 166 36 tambah 137 2212 123 titik Oh ternyata harganya adalah 375.000 rupiah gitu kalau ada dosen nggak ada ya yang salah diri sorry-sori ada saya ketik nih harusnya ada yang 375.000 rupiah nih mana nih harga karena ini harga 2 kodi ya bukan satu kodi 375.000 ini harusnya kayaknya nih kayaknya tapi kalau misalkan kan ini harga satu lusin aja lah biar ada di option ya jangan setengah lusin satu lusin aja eh satu lusin berarti 12 kan oke setengah lusinnya kan itu enam 375.000 kalau satu lusin 12 berarti ya enam buahnya itu adalah 375.000 jadi kalau 12 buah 790.000 jadi yang aku jawabannya ya jangan satu setengah lusin tapi satu lusin aja kita ganti oke ini kita ganti gitu kan aja pokoknya satu kodi itu 20 buah kalau ada dua kodi itu 40 buah jadi kalau diketahui harga dua kodi itu 2.500.000 untuk mencari tahu berapa harga per buahnya ya udah 2.500.000 dibagi 40 buah yaitu 2 kodi jadi harganya 62.500 satu lusin itu adalah 12 buah ya udah berarti 12 kali 62.500 jadi 62.500 kali 122 kali 10 menambah satu dua kali 24 tambah 152 kali 612 526 010 4575 tambahin nolnya 2 antar di simon 2 12 13 titik 750.000 satu usinya begitu kalau ansep tidak tidak iji di setelah mantap kalau mantap next soal nomor iya selalu ada di masalah yang semuanya 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 plus solution berapa iya betul biar destinasi di tekan kan ya asalnya kayak gini kita bicara lagi bareng-bareng seorang penjual membeli dua lusin barang P dan satu gros barang Ki harga satu unit barang P adalah 100.000 rupiah dan harga satu unit barang Ki adalah seperempat dari harga barang P berapakah uang yang diterima penjual tersebut jika keuntungan yang ia peroleh sebesar tiga persen dari total penjualan Oh berarti kita harus cari tahu total penjualan total penjualan itu adalah total penjualan kita singkat aja jadi top pen ya top pen-top pen ajalah total penjualan itu tetap pen lihat total penjualan sama dengan apa seorang penjual membeli dua lusin barang nah dua lusin barang berarti kalau saat kita tahu satu lusinnya satu lusin sama dengan 12 buah ah kalau ada dua sih berarti 24 buah kawan-kawan Hai gimana dan satu gros barang Ki kita tahu satu gros itu adalah 12 lusin satu sini ada 12 buah berarti 12 x 12 144 buah kawan-kawan eh satu gros itu dari 144 buah Oke ini ditambah 144 buah nih tetap penjualannya harga satu unit barang P yang ini ada 100.000 rupiah berarti 24 x 100.000 Oh kecil di sini lah ah dan harga satu unit barang Ki adalah seperempat dari harga barang P berarti seperempat seperempat dari 100.000 Oke coret-coret berarti 25.000 Oh 25.000 rupiah eh pakai next apa lagi berapa kau uangnya diterima penjual sebut jika yang memperoleh untung 30% Oh untung 30% yaudah kalikan dulu ini 24 x 1000 berarti 2 juta 400.000 rupiah jadi tempat 100.000 rupiah ditambah 144 x 25.000 144 x 25.000 rupiah tempat 242 sama 222 251 572 kelemen 48 doke 48 doka 12 10 15 16 tiga balut 6 3503600 tambahin nolnya 312 313 13 titik 13 titiknya jadi ternyata jawabannya 3 juta 600 ditambah 2 juta 400 berapa tuh iya betul 400nya tambah 363.600 adalah 4 juta tambahin 2 juta jadi 6 juta rupiah nah ini baru total penjualan ternyata dia untung 30% dari tetap penjualannya udah kalikan 30% 30 persentukan 30100 di corep nolnya dua dicat nolnya dua jadi 60.000 kali 30 Hai berapa tuh iya betul 1.800.000 rupiah untungnya 1.800.000 rupiah kan kawan harga belinya 6 juta jadi total penjualan ya uang yang diterima oleh dia itu adalah 6 juta atau 1.800.000 Oh berarti 7.800.000 rupiah ada nggak ada ternyata jawaban yang lebih tepat itu adalah yang eh begitu kan kawan Hai ansen tidak minap ijijis terus mentaf gitu kan ya jadi satu lucu 12 buah satu gros itu 12 lusin berarti ada 144 buah Nah gitu untuk mencari tahu total penjualan Yaudah berarti 242 lusin karena dia membelinya 2 lusin kalikan dengan harganya belinya 100.000 dan ada salah satu empat satu gros itu sepenuh empat buah dikalikan harganya terus perempatkan dari harga ini berarti 25.000 diperoleh 3.600.000 sama 2.800.000 jadi 6 juta untungnya 30% jadi 1.800.000 tambahin 6 juta jadi 7.800.000 begitu kan kawan Oke next number for ya selalu hadapi masalah dengan semuanya disemai perso lusin biar apa ya betul biar serasi gitu kan kawan ya dua dekade yang lalu umur ayah adalah 4 Windu berapa umur ayah 2 lustrum kedepan Oh berarti kita harus tahu dulu satu dekade itu berapa tahun gitu ya eh A22 tahun B32 tahun C42 tahun D50 tahun E60 tahun Oke kawan-kawan kita harus tahu bahwa satu dekade itu sebenarnya satu dasar warsa satu dasar warsa jadi bahasanya nanti ada bisa satu dasar warsa bisa satu dekade itu sama dengan 10 tahun eh gitu ya kalau kalau satu abad berapa tahun dia kalau satu abad itu satu abad itu 100 tahun eh 100 tahun kalau satu Windu itu sama dengan 8 tahun kalau satu satu lustrum itu sama dengan 5 tahun jadi kalau dipisahkan disini diketahui umur ayah 2 dekade berarti 20 tahun yang lalu ada empat Windu berarti 20 tahun yang lalu disini 20 tahun 20 tahun ago 20 tahun ago di sini adalah 4 Windu 4 kali 8 berarti 32 kan 20 tahun yang lalu berarti umur ayah sekarang now itu adalah 32 ditambah 22 20 kan 20 tahun yang lalu 20 tahun yang lalu kan 32 berarti umur sekarang itu adalah 52 52 kawan-kawan eh 20 20 ditambah 32 pertanyaan dah berapa umur ayah 2 lustrum ke depan berarti ini tambahin 2 lustrum tambah 2 itu 2 kali 1 lustrumnya berapa tahun 5 tahun kali 5 nah berarti 52 ditambah 10 alias Iya betul 62 tahun nah jadi ternyata 10 tahun yang akan datang yaitu 2 lustrum umur ayah adalah 62 12 tahun berarti kalau begitu jawabannya yang eh begitu kawan-kawan andusren hidup-idup iji-ji sedih seri mantap kalau mantap next soal number five nih selalu hari pemanah masalah dikasih menjadi semuanya plus solution berapa Iya betul biar inspirasi gitu kan ya mengakhirlah ada makini membeli satu rusin barang dengan harga 360.000 satu rusin berarti kita tahu tadi satu situ 12 buah pakai harganya berapa 360.000 berarti satu buahnya berapa tuh harga satu buahnya 360 bagi 12 kan kawan berarti 360.000 boleh kamu ditulis di bagi 12 36 bagi 12 dapat tiga kan Oh 30.000 rupiah ternyata harga satu buahnya maksud jika mengakol Oh ada mengakol nih adeknya mengakil dia jika mengakol ingin membeli satu kodi satu kodi itu satu kodai itu ada 20 buah barangnya sama berapakah uang jumlah uang yang yang harus dibayarkan oleh maka kau ya udah 20 kali 30.000 rupiah berarti berapa tuh dua kali 360 pindahin 12345 12345 123 titik Oh ternyata maka kau harus bisa harus membayar sebesar 600.000 rupiah kawan-kawan kalau dia mau membeli satu kodi kan satu kodi itu ada 20 buah dimana satu buahnya tiga puluh ribu dari mana 30.000 ini dari harga satu lusin satu sini kan 360.000 berarti satu lusin ada 12 buah berarti 360 bagi 12 oh tiga puluh ribu jadi kalau gitu jawabannya melibatnya mana iya betul yang begitu kan kawan ansen hidup-hidup dijadikan mantap kalau mantap next soal nombor sikmi disini sudah selesai dengan semua salah namun apapun masalahnya minunya teh botol sosok gitu ya selalu semuanya jadi semuanya plus solution berapa iya betul biar inspirasi gitu kan ya maka kira lagi-lagi maka kia ya maka membeli 20 ong gula oke 20 ong gula ditambah 10 pounds beras 10 pounds beras oke ditambah 500 gram tepung mas gram tepung oke oke kalau sudah dapat kayak gini kita tak harus tahu nih karena disini yang diketahuinya adalah harga per kilo nih kek gula nih kek gula gitu ya kek gula itu kan harganya 10.000 per kilo beras harganya 20.000 per kilo lalu tepung ini harganya 5.000 per kilo berarti kita tahu nih 20 ong gula berapa kilo kita tahu hak bahwa satu kilogram itu kawan-kawan sama dengan 10 ong berarti 20 ong itu ada dua kilo 2 kilo gula 2 kilo gula ditambah 10 pounds beras nah satu kilo itu ternyata sama dengan 2 pounds jadi kalau ada 10 pounds 10 bagi 2 aja berapa tuh iya betul 5 kg beras ditambah 500 gram nah 1 kilo itu kawan-kawan sama dengan 1 kilo itu 1000 gram nah 1 kilo itu 10 gram berarti kalau 100 gram itu berapa kilo iya betul setengah kilo gitu nah dari sini sudah dapat kan gitu ya karena 1 kg gula itu sama dengan 10.000 ya udah dua kali 10.000 tambahin lima kali harga beras 20.000 ditambahin setengah dari harga terigu itu kan 5.000 nah gitu berarti 20.000 ditambah Hai mana 5 ke 10 100.000 rupiah ditambah setengah dari maribu 2.500 jadi totalnya berapa tuh 100 tambah 20 120 tambah 2.500 berarti 122.500 gitu ada ke depan ada ternyata jaman-jaman yang eh begitu dikasihkan kawan-kawan anzen inap inap ijijiz sedih seri mantap kalau mantap next soal nomor berikutnya nih Hai di sini sudah sejika semua masalah namun apapun salahnya minyak tebotoso seru gitu ya selalu diperoleh semua jadi semuanya plus solution berapa Iya betul biar inspirasi gitu kan dia mengakhir lagi-lagi yang akhirnya memiliki tanah seluas 0,2 hektare ah tanah tersebut dijual seluas 1750 meter persegi itu luas sisa tanah yang dimiliki ayah kok ayah ini calon belum diedit ya kayaknya ya kuat yang dimiliki oleh ayah oleh mang akyo gitu ya oleh mang akyo sekarang sekarang gitu adalah blablabla gitu ya misalnya oke kawan-kawan karena disini kita punya satu hektare ya kita tahu bahwa satu hektare itu kawan-kawan sama dengan 10.000 meter persegi itu dimana satu hektare itu kalau kita ubah ke are itu semangat 100 are satu are itu sama dengan satu desimeter persegi eh sorry dam ya ya dekameter persegi ini dam ya dari dam ke meter dekameter kan gini kilometer hektometer dekameter meter nah kayak gini disini dam persegi disini meter persegi satu ada di sini are gitu kilometer hektometer gitu ya kan ya Nah terus kan tangannya kayak gitu nah satu are itu sama dengan satu da-da meter persegi di sini nih ya atau satu hektare itu sama 100 are di sini 0,2 hektare ada harus dirubah ke meter tadi satu hektare itu 10.000 meter persegi berarti 0,2 itu kalikan dengan 10.000 kawan-kawan sama dengan ini nolnya satu coret ini nolnya satu coret jadi seribu dua kali seribu 2000 meter persegi nah jadi ternyata tanah yang dimiliki oleh makhluk itu adalah sama dengan 2000 meter persegi kawan-kawan kalau dijual 1750 berarti ya udah 2000 kurang 171750 berapa Iya betul 250 ada adoption ada ternyata jawaban yang berat yang B begitu kan kawan-kawan Einstein inap-inap ijijis dari sini mantap ya ya kalau ini masuknya materi satuan konversi satuan luas gitu next nomor 86 yang terakhir di sini sudah selesai masalah namun apapun salahnya minumnya tebotol sosok gitu ya selalu di masalahnya semuanya 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 solusion berapa Iya betul biar deskripsi gitu kan ya Maaf ya lagi-lagi lima lagi memiliki tanah seluas 0,5 hektare are karena tersebut dijual dengan harga 50 juta per are Wow mantap ya total uang diterima makhluknya adalah blablabla kalau sekarang dari hektare kari tadi kan kata makhluk satu hektare itu sama dengan 10.000 meter persegi kalau diubah ke area satu hektare hektare itu sama dengan 100 are karena dari are ke meter persegi itu adalah turun 101 tangga satu tangga seratus kali 100 gitu jadi 10.000 meter persegi nah karena di maka kita punya 0,5 hektare are berarti ini sama dengan 0,5 kali kan 100 kawan-kawan coret nanya satu-satu jadi lima kali sepuluh lima puluh hari terima kasih itu Oh ternyata nonton setengah hari sebetulnya ya setengah hari satu ada di selan satu hektare ada yang akan seratus hari ya sampai terjadi kalau setengahnya 150 hari gitu kawan-kawan ya eh pakai kemudian nih apalagi kalau kalau sudah 50 hari karena di tujuannya itu 50 juta per are sementara maksudnya 50 hari berarti mau udah 50 kali 50 juta eh lima kali 25 25 50 kelima 25 oke nolnya tak pindahin 12345678 12345678 123 titik 13 titik 13 titik mana nih kok jadi banyak ya aku jadi benar ini benar-benar ini benar ah 50 mana 50 R maksikan penyanyi 0,5 kali 100 555 R berarti 50 R kali ah Ini ada salahnya disini sorry sorry biar cukup nih biar cukup jangan 50 R sorry jangan 0,5 0,5 0,05 aja lah disini 0,05 hektare itulah ya karena satu hektare itu sama dengan 100 hari Oke saya tekan satu hari ya setelah itu sama dengan kalau berubah ke meter persegi satu hektare itu sama dengan serta puluh ribu meter persegi tapi kalau ke hari dia adalah 100 hari eh oke sudah 0,05 jadi sini ulangi-ulangi 0,05 dikali 100 nah satu hari kan ini nanya 21 buang satu buang 12 batin juga non buang jadi lima kali 15 hari jadi kemarin itu punya tanah 5 hari kalau satu adanya itu 50 juta berarti lima kali 50 juta eh kalau kayak gini kan ada nanti 2525 naunya pindahin 1234567 123 titik 123 titik tuh ternyata nanti uangnya diterima mengakhir dan 250 juta rupiah ada adoption ada ternyata jaban yang berat yang dik begitu kan kawan ansin ini tidak ijiji seri-seri ganti mantap gitu ya biar enggak gede angkanya maka ganti bukan 0,5 tapi 0,5 05 boleh ini juga tapi dengan juga ada di option jadi jawabannya gini ah ya 123 titik 13 titik ini 13 titik tuh harganya segini itu kawan-kawan ya karena ada option maki ganti aja 0,05 gitu jadi kalau nomor 0,5 itu kan kalikan 100 jadi lima hari makinya bukan 50 hari kalau lima hari kalau peradanya 50 juta ya satu hari itu kan berapa meter persegi eh iya betul 100 meter persegi kan satu hari itu semakin 100 meter persegi eh jadi maka itu punya tanah 500 meter persegi satu sesuai 5 hari kan 5 hari 500 meter persegi lebih dijual 250 juta begitu kan kan understand inap-inap ijiji seri-seri mantap